Pelaku pembunuhan Rini Mariani, 50 tahun, yang mayatnya ditemukan di dalam sebuah kopar di semak-semak di kawasan Cikarang, Bekasi, akhirnya terungkap. Pelaku bernama Ahmad Arief Ridwanullah yang tak lain merupakan rekan kerja korban di sebuah perusahaan swasta. Setelah beberapa hari buron, Ahmad Arief akhirnya berhasil ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 1 Mei 2024. Pembunuhan itu berawal ketika Arief dan Rini Mariani pergi ke sebuah hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat. Keberadaan pelaku dan korban di hotel di wilayah Bandung sempat terekam CCTV. Keduanya masuk ke kamar hotel pukul 9.51 waktu Indonesia Barat. Pelaku terlihat mengenakan kemeja dan celana panjang berwarna gelap. Sementara korban mengenakan-mengenakan jaket berwarna merah, hijab, dan celana panjang, serta menggendong tas ransel. Pada pukul 18.40 waktu CCTV, pelaku keluar dari kamar hotel seorang diri sambil membawa kopar yang diduga berisi mayat korban. Sebelum menghabisi nyawar ini, Arief sempat menyetubuhi korban di kamar hotel tersebut. Ia benar, korban dibunuh setelah disetubuhi, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Arisham Indradi, Kamis, 2 Mei 2024. Arief juga merampas uang sebesar 43 juta rupiah dari tangan korban. Uang milik perusahaan itu rencananya bakal disetorkan korban ke bank. Uang puluhan juta rupiah itu diduga bakal digunakan pelaku untuk membiaya resepsi pernikahannya. Adapun pelaku dan korban merupakan rekan kerja di sebuah perusahaan swasta. Pelaku bekerja sebagai auditor, sedangkan korban adalah kasir. Fakta yang ditemukan sampai hari ini, rekan kerja di sebuah perusahaan swasta. Korban infonya sebagai kasir dan tersangka sebagai auditor di perusahaan yang sama cuma berbeda cabang, yang satu di pusat yang satu di daerah, ungkap AD Ari. Saat ini, polisi telah membawa pelaku ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan. Rencananya, Polda Metro Jaya akan merilis kasus pembunuhan ini pada Jumat, 3 Mei 2024, besok. Namun, prasangka keluarga besar Rini terhadap ganda ternyata keliru. Pelaku bukanlah sang suaminya sendiri, melainkan rekan kerja Rini. Meski sempat bertemu dengan Arief, Anjar mengaku awalnya tak menaruh curiga terhadapnya. Setelah pelaku pembunuhan ini sudah terkuat, pihak keluarga besar Rini ingin bertemu sekali dengan Arief. Pemun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.